Wali kota Makassar kembali menghimbau seluruh masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan mengingat kondisi cuaca yang cukup ekstrim dan Makassar yang masih dalam kondisi berduka. Dengan sejumlah kejadian bencana alam dan non-alam pada malam pergantian tahun, masyarakat diharapkan tetap berada di rumah masing-masing. Melalui laman media sosialnya, Wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto mengingatkan kondisi cuaca yang cukup ekstrim mulai dari pohon tumbang, banjir di mana-mana, kebakaran hebat di tengah hujan lebat hingga terpaan angin puting peliung melanda Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar. Sehingga Wali kota Makassar menghimbau masyarakat untuk tidak merayakan pesta pergantian tahun di luar rumah, melainkan melaksanakan doa dan sikir bersama di rumah masing-masing. Atas itu semua, pemerintah kota Makassar dengan mohon maaf bagi seluruh masyarakat Makassar membatalkan acara perayaan tahun baru di Pantai Losari. Mari sekali lagi, kita bersama-sama menikmati tahun baru ini di rumah saja. Wali kota Makassar juga menambahkan dengan menggelar kegiatan masing-masing di rumah, diharapkan hal tersebut menjadi momen konsolidasi keluarga untuk menyongsong tahun 2023, tahun optimisme, dan tahun waspada. Iraw Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.